Kami sudah berazam, berdiam, partai bunuhannya yang kecil-kecil saja. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan. Kami anti pada outsourcing yang tidak diberi batas, yang tidak diberi berapa jenis pekerjaan yang boleh dilakukan. Kami anti pada karyawan kontrak yang berulang-ulang tanpa masa depan. Kami anti pada upah murah. Kami anti pada PHK yang mudah. Kami anti eksploitasi dan seksual harassment terhadap pekerja wanita. Kami anti kepada jam kerja eksploitatif. Hubungan Indonesia harus dibangun. Pajak harus berkeadilan. Kalau Papua mengirim jumlah pajak yang besar dari kekayaan alamnya, maka dikembalikan kepada rakyat Papua. Tidak boleh ada kemiskinan. Jadi, tanggal 22 khusus yakin modafsaka KPU ya bang ya? Pasti, sampai hari ini tadi saya bilang 34 provinsi terpenuhi, 483 kabupaten kota sudah terpenuhi, berarti 93 persen. Kecamatan, jumlah kecamatan 7242. 7242 kecamatan. Seluruh Indonesia setelahnya kan, 50 persen tiap kabupaten kota. 50 persen kecamatan, maaf. Nah, kita sudah terpenuhi 2 ribu. Sudah ada SK, sudah ada KTP, sudah ada nomor HP. Jadi, tidak main-main. Dan dalam waktu dekat, kita sudah masuk di angka 3 ribu. Target saya, pertama Maret, tadinya akhir Februari. Saya menurilah, biar kamu-kamu masih bisa relax. Setengah Maret, seluruh kecamatan, 4 ribu kecamatan, atau 50 persen kecamatan dalam satu kabupaten kota terpenuhi. Kalau dia 4 ribu, itu adalah 65 persen. Targetnya tinggi. Nah, jumlah anggota seribu orang sudah terpenuhi. Atau yang jumlah penduduk dari bawah 1 juta adalah 1.000 kali jumlah penduduk pun sedang dalam proses terpenuhi. Anda tidak bisa bayangin kalau saya putus di Maluku. Untuk jalan darat dari ke darat saja, butuh waktu 10 jam. Tapi semangat Partai Guru, semangat jaringan kelas pekerja, sudah insya Allah terpenuhi. Dengan demikian, tanggal 22 Agustus, Partai Guru, dengan izin Allah, dengan kehendak Tuhan, Sari Hia Widi, akan siap mengikuti verifikasi KTP. Bahkan, Partai Guru dari sekarang sudah membuat mempunyai Partai Guru berkeyakinan, Andaikan Allah mentakdirkan, Tuhan berkehena lolos verifikasi KPU, kami akan lolos parliamentary transform, dengan angka 4 persen, sampai 5,2 persen. Total suara sah sudah kami mempunyai kekuatannya adalah di Jawa, karena basis industri itu Jawa. Kalau petani kami memang ada susah yang bencar-bencar, basis industri saja, kami sudah hitung di Jawa, 5,6 juta orang, atau 5,6 juta suara sah. Kita naikin sedikit menjadi 7 juta. Dari total di luar Jawa dan luar Jawa, itu Jawa 5,6 juta. Jadi tambah luar Jawa, kami berkeyakinan tembus di angka 7 juta. Sekitar 15 sampai 20 kursi. Insya Allah. Guru politik saya adalah namanya Profesor Dr. Muhtar Pak Baha. 10 tahun saya belajar dengan beliau. Semoga Tuhan terima di surga yang sesuai, keyakinan agamanya. Saya belajar banyak yang disebut welfare state. Setelah itu saya belajar ke seluruh dunia. Yaitu karena kebetulan saya adalah Ailu governing body. Saya ini pengurus pusat. Salah satu pengurus pusat, badan persikatan bangsa-bangsa, PBB, berkantung di Geneva, di Ailu. Sudah tiga periode. Belum pernah orang Indonesia sampai tiga periode. Tapi Alhamdulillah rakyat percaya, guru percaya, dunia percaya, sepak terjang kita, maka saya jadi tiga periode. Sekarang tiga periode sebagai Ailu governing body. Saya banyak belajar yang tadi saya sebut negara Amerika Latin, negara Eropa, negara Nordic, Australia, selanjutnya baru, Amerika, dan juga Asia. Di situ saya belajar. The sleeping giant. Raksasa yang sedang tidur itu buru. 56,4 juta buru formal. Buru formal dong. Kalau kita kasih indeks istri, suami, dan anak, 1,4 itu jam sosek, biasa pakai indeks 1,4. 70 juta. Pareto diagram. Pareto diagram itu ilmiah sedang. Kalau orang di perusahaan Jepang tahu itu pareto diagram. Yaitu visbo diagram, pareto diagram. Itu selalu kalau ada populasi yang captive, 20 persen tembus. Jadi kalau ada 70 juta, kami berkeyakinan, tapi bukan pemilu 2024. 2029 tembus 14 juta. 2024, insya Allah tadi saya bilang targetnya 6, 6-7 juta. Jawa dan luar Jawa. Pemilu kedua kita papan tengah, 14 juta. Pemilu ketiga, saya berkeyakinan, belajar dengan negara-negara yang ada. Di mana ada partai buru, sepanjang kekuatan buru itu kuat. Bersatu, dia akan menjadi presiden Republik Indonesia 2034. Itu dari partai buru. Dan berdurung partai itu partai buru. Seluruh dunia. Itu membuktikan. Kami sedang merintis itu. Kami ingin membangun bersama kelas pekerja. Siapa itu kelas pekerja? Buru pabrik, buru perempuan, buru tani, buru nelayan, buru migran, buru guru honorel, buru pekerja rumah tangga PRT. Tukar ojek, ibu jamu gendol, mama-mama pedagang sayur di Indonesia ibu sana. Anak-anak pang, pengemis jalanan, anak-anak jalanan, miskin kota, miskin desa, masyarakat adat, penggiat lingkungan, penggiat ham, anak-anak muda yang susah mencari pekerjaan, seniman, olahragawan, disabilitas, perbuan yang termarjinalkan, sarjana-sarjana, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, yang setuju dengan Wilber State, negara sejahtera, bertumbuh sila ke-2 Pancasila, dan sila ke-5 Pancasila, itulah konstituian kami. Kami sudah berazam, berniat, partai buru hanya mengurusnya kecil-kecil saja. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarjinalkan, biarlah partai yang lain mengurus kelas menengah atas. Itu azamnya partai buru, dan di seluruh dunia, terutama di Amerika Latif, partai buru hanya mengurus orang-orang yang terpinggirkan, partai lain tidak akan mengurus upah, partai buru mengurus upah. Padahal upah kan penting, siapa yang nggak mau upah? Kita semua bekerja untuk upah, mau petani, ngelayan, guru honoret, guru, karyawan PMS, saya berkeakinan PMS akan gabung dengan kita, purnawirawan-purnawirawan, pensiun-pensiun, akan gabung, karena kan pensiun itu butuh jaminan pensiun, jaminan sosial, partai buru ikonnya jaminan sosial, no social justice without social security, seluruh dunia, ini partai ada asosiasinya, maka kami berkeyakinan dengan membahas, tadi ada captive market constituent masyarakat kecil, terpinggirkan, kemudian ada program yang langsung menyentuh upah, hubungan industri, kami anti pada outsourcing yang tidak diberi batas, yang tidak diberi berapa jenis pekerjaan yang boleh dilakukan, kami anti pada karyawan kontrak yang berulang-ulang, tanpa masa depan, kami anti pada upah murah, kami anti kepada PHK yang muda, kami anti eksploitasi dan seksual harassment, terhadap pekerja wanita, kami anti kepada jam kerja eksploitatif, hubungan industri harus dibangun, pajak harus berkeadilan, kalau Papua, mengirim jumlah pajak yang besar dari kekayaan alamnya, maka dikembalikan kepada rakyat Papua, tidak boleh ada kemiskinan, orang apa itu tidak boleh di Papua, Papua itu masih ada busung lapor dan kekurangan gizi, apa yang terjadi dengan Papua, kami ingin membangun tanah Papua, saya adalah Papua, saya adalah Indonesia, saya adalah Aceh, saya adalah Jawa, saya adalah Sumatera, saya adalah Kalimantan, dan saya adalah Sulawesi, cara-cara itu akan menarik rakyat, rakyat kecil, dan kita turun dari satu pabrik ke pabrik, satu persawahan ke persawahan, satu perkebunan ke perkebunan, satu tempat-tempat stasiun penangkapan ikan ke penangkapan ikan, ke rumah-rumah guru honor, kami akan datang, dan kita akan menjelaskan apa yang menjadi persawahan mereka, akan menjadi perjuangan partai, itu akan membedakan kami dengan yang sebelumnya, yang sebelumnya sudah kuat, tapi kita perkuat lagi, apalagi yang membedakan, pada waktu itu partai guru sudah punya kursi, hanya satu serikat yang mendukung dan mendirikan, namanya SBSI, ini juga yang saya sampaikan, alamak, guru politik saya, orang tua saya, saya bilang, kalau partai guru mau besar seperti di Brazil, Bolivia, Venezuela, Chile, Peru, Australia, Selandia Baru, Nordic, Norwegia, Sweden, perdana-dana di Sweden itu sahabat saya, Lula dan Silva itu sahabat saya, di dunia internasional, seperti Jepang DPJ, atau Joe Biden, atau Barat Obama Partai Demokrat, kuncinya bersatu, kalangan kelas, jadi kita tuh kelas, partai-kelas, partai identitas, tapi tidak suku agama dan ras, semua agama boleh ada di sini, di Hindu, ketua partai guru, di Bali, ada orang Hindu, bangsawan Hindu, ini Made namanya, Iwayantono, di Papua Pendeta, Mak Ramses Pendeta, Kepala Suku VLE, di NPP Pendeta, Rai Mundus, di sini juga banyak, sahabat-sahabat yang Muslim, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, suku Dayak ada, banyak ini, meluas-meluas, ada petani, ada nelayan, kalau dulu cuma SPSI, sekarang selain SPSI, ada KSPI, ada KPBI, ada KSPSI, empat konfederasi besar di Indonesia, di Indonesia, Serikat Guru, di sini, partai guru, 60 federasi, 50 sampai 60, federasi Serikat Guru, ada di sini, Anda bisa bayangkan, makanya 2 bulan, selesai, itu yang menjelaskan, dari Finlandia, dan dari Australia, nanya saya, uangnya dari mana? Iuran, kami terbiasa mengiur, untuk tahap awal, iurannya 20 ribu, sudah jalan, per orang, dan kadernya 100 ribu, 20 ribu kali 100 ribu, 2 miliar, cukup, walaupun susah, cukup, nanti Serikat-Serikat Pekerja, di tingkat-tingkat perusahaan, akan membantu, di masing-masing daerah, itu lazim, biasa, yuran, dan yang kedua fundraising, fundraising terbuka, siapa yang menyumbang, diumumkan, atau kita menjual, bekerja sama dengan, para UMKM, UMKM, pasangnya siapa, buru, buru kan punya gaji, kita jual, nanti barang-barang itu, kalau perlu, sebuah pokok, dalam bahan-bahan tertentu, hasil beras petani, masuk ke kita, adik-adik usahanya, salurkan, masuk ke buru, itu pendapatan, petani, membeli buru, buru, apa namanya, hasil-hasilnya, misal motor, misal elektronik, yang beli petani, nelayan, guru onok, itu kekuatan, the sleeping jaya, jadi, satu SPSI, sekarang sudah, 10, Indonesia terbuka ini, meluas, tadinya hanya, buru SPSI, sekarang, petani, nelayan, guru onok, organisasi perempuan, dan yang ketiga, partai buru, adalah tentang Indonesia, semua suku ada di sini, semua agama ada di sini, semua ras ada di sini, yang dari orang Tiongkok juga, ada jadi pengurus partai buru, ada, semua ras ada di sini, pura di semua, tapi tetap, mengedepankan, nilai-nilai agama, partai buru menghormati, Islam, non-Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Kambuju, kita hormati, bahkan semua pemimpin partai buru, rajin sholat, rajin ke gereja, mencoba menjaga ahlak, walaupun kita banyak salah dan dosa, kita mencoba terus memperbaiki, tapi agama bukan menjadi ukuran, karena partai buru adalah pluralisme, insyaAllah, kita menang, selamat menikmati, selamat menikmati,